Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Selain depan saya sudah ada Honda Supra GTR 150 tahun 2022. Ini yang terbaru nih guys. Yang terbaru, oke kita bedah aja motor ini. Seperti apa. Jadi yang pertama-tama ini kita lihat dari tampilan depannya. Lampunya ini agak-agak smoke ya. Keren ya. Lampunya udah cakep. Lampunya seperti biasa kalau bebek dibatok ya. Seperti ini. Dan dia agak-agak smoke gak sih? Jadi agak-agak gelap gitu. Kemudian untuk dasi-nya standar. Tapi ini letukan tajemnya berasa banget. Mulai dari sen, lalu ini juga tajem sekali ya. Cakep sih dasi-nya. Terus ada sticker warna hitam dan ada stripping merah dikit. Ini juga tajem lagi. Di sini ada sticker lagi GTR yang lebih tajem. Jadi sporty-nya kental. Lalu ada sparkboard-nya. Sparkboard model terpisah ya. Kemudian untuk cakram dia diameternya agak besar. Dengan satu pistol, merek nisim. Lalu untuk suspensi standar sih. Suspensinya teleskopik. Dan langsung kelihatan radiator-nya. Dan mesin-nya juga kenal port-nya langsung kelihatan. Jadi ini membantu pendinginan ya. Oke, kita ke samping. Di samping ini hebatnya ada logo Honda. Tapi logo Honda-nya ini endorse ya. Jadi ini chrome. Cakep ya. Tuh, chrome. Dan ini warnanya mate ya. Warna matte. Ini warnanya warna bukan glossy. Cakep sih. Dan ini silver. Di sini ada silver-nya ya. Di dasi-nya. Oke. Untuk di batok dia ada motif karbon ya. Di sini. Motif karbon. Kemudian untuk di speedometer. Speedometer seperti ini ya. Dan ini... Kalau kita naikin ya. Kalau kita naikin ya. Enteng banget gitu loh. Berasa enteng banget guys. Ini kopling-nya enteng juga. Pengereman. Motor ini kelihatan ya sangat enteng ya. Seandainya Super 125 seperti ini guys. Bodinya. Mantap. Dan dia minimalis ini. Untuk speedometernya. Minimalis sekali. Kecil. Di sini untuk di... Bagian atas mesin ini gak ada apa-apa. Cuma kisi-kisi aja. Buat pendinginan mungkin. Tapi buat taruh-taruh bareng gak ada. Sama sekali. Oke. Kita lihat bagasinya. Oh iya joknya. Joknya kecil ya. Tapi empuknya ya. Cukup empuk loh. Tapi kecil. Kemudian untuk dalemannya. Ini untuk udara masuk intake airnya. Kemudian ini untuk... Ini semacam kelistrikan ya. Thank you. Dilarang mencampur bensin dengan adiktif. Gak boleh ya. Kemudian disini buat taruh-taruh disini. Cuma segini doang. Segitu. Nomor angka. Oke ini tampak samping. Motif karbon lagi. Motif karbon lagi guys. Motif karbon. Ini juga... Plastik ya. Dan dia walaupun... Kopling manual. Tapi giginya ini masih... Depan dan ada belakang. Jadi... Lebih laluasa. Masinnya kelihatan jelas. Plak mesinnya. Disini detailnya. Merak ban IRC. Beserta ukurannya. Lengkap banget ya. Untuk ukuran... Bebek dilengkapin info-info gitu. Informasi ukuran ban. Merak ban. Perantai roda. Lengkap. Panel. Panel. Lampu belakang. Seperti ini. Jadi... Keren ya. Tapi dengan senter pisah. Tapi ini bukan LED. Bawah lamp. Ini gede banget. Disini atasannya. Supra GTL 150. Keren. Ini dia. Untuk nalkotnya. Dan rem belakang juga sudah cakram. Bannya besar. IRC. Seperti ini tampilan daya hijau. Cakep ya. Oke. Jadi gitu guys. Ya. Penampakan daya super GTL. Tahun 2022. Keren. Saksikan video saya selanjutnya guys. Thank you. Thank you. Ibu.